Halo Cislovers, kali ini admin menghadirkan sebuah pertandingan catur fantastis dari legenda catur yang merupakan juara dunia catur ke-8, yaitu sosok yang mempunyai julukan sang penyihir catur dari Riga. Siapa lagi kalau bukan? Michael Tal. Michael Tal memegang hitam berhadapan dengan juara catur Bulgaria Milko Bobotsov. Pertandingan fantastis yang berlangsung di Varna, Bulgaria tahun 1958 ini diawali dengan opening catur yang disebut King's Indian Defense. Michael Tal melanjutkan pertempuran dengan langkah roket. Kuda Raja Putih keluar ke E2. Pion C5, Luntur Putih E3. Kuda Hitam ke D7. Ratu Putih bergerak ke D2. Pion Hitam maju ke A6. Milko Bobotsov kemudian roket panjang. Sang penyihir catur melanjutkan pertarungan. Ratu gerak ke A5. Maharaja Putih bergeser ke B1. Pion Hitam maju ke B5. Putih kemudian menawarkan pertukaran ratu, yaitu dengan langkah kuda loncat ke D5. Bagaimana jika pada posisi ini Michael Tal menerima tawaran pertukaran dengan langkah ratu pukul ratu? Maka, Putih tidak akan langsung mengambil ratu. Putih terlebih dahulu menggerakkan kuda pukul pion di E7. Skap! Dan setelah Sang Raja Hitam bergeser ke petak H1, baru sekarang benteng pukul ratu. Putih jelas lebih unggul. Pada permainan aslinya, setelah lompatan kuda putih petak D5 ini, ternyata seorang Michael Tal melakukan sebuah aksi yang sangat-sangat mengejutkan. Sang penyihir catur pada posisi ini melakukan taktik pengorbanan ratu, yaitu dengan langkah kuda pukul kuda di petak D5. Wow! Dengan sangat bersuka cita, Putih menjawab dengan menggerakkan ratu menyantap ratu. Michael Tal lalu melangkahkan kuda pukul luncur, sekaligus ancaman terhadap benteng. Benteng menghindar ke C1. Kuda hitam menyerang ratu Putih dengan cara makan pion di C4. Mungkin karena tak ingin lebih lama berurusan dengan kuda hitam yang sangat berbahaya ini, Putih memutuskan menggerakkan benteng makan kuda. Langkah ini dibalas pion makan benteng, kemudian Putih melanjutkan permainan kuda parkir ke C1. Langkah selanjutnya dari Michael Tal adalah benteng geser ke B8. Luncur putih menghajar pion. Kuda hitam ancam luncur. Luncur putih ini langsung minggat ke B3. Michael Tal selanjutnya menggerakkan luncur pukul pion. Ratu putih berpindah ke D2. Michael Tal mengembalikan luncur ke petak G7. Kuda putih loncat ke E2. Pion hitam mengancam luncur. Dengan tergesa-gesa, luncur putih minggat ke C2. Dan pada titik ini, sang penyihir catur membuat sebuah langkah yang sangat tricky. Michael Tal mendorong pion ke petak C3. Bagaimana jika pada posisi ini putih merespon pion pukul pion? Maka, kuda loncat ke C4. Putih pasti kalah. Atau bagaimana jika pada posisi ini putih mengambil pion hitam menggunakan kuda? Maka, kembali akan berhadapan dengan menu fair kuda hitam ke C4. Oleh karena itu, pada game aslinya di posisi ini putih tidak berani menyantap pion. Putih memilih menjawab dengan langkah ratu ke D3. Michael Tal melanjutkan. Pion makan pion. Putih menjawab. Kuda loncat ke D4. Luncur hitam D7. Benteng putih D1. Benteng hitam kemudian menempati petak C8. Luncur putih B3. Kuda hitam melompat ke A4. Dan setelah melakukan bar terluncur dengan kuda di petak A4, putih dengan segera menggerakkan kudanya ke petak B3. Langkah selanjutnya dari sang penyihir catur adalah aksi benteng ke petak C3. Dijawab oleh putih, ratu menyantap pion. Dijawab oleh putih, ratu menyantap pion. Dengan menarik dengan menarik dengan menarik sang ratu ke petak A3. Namun tetap saja, Michael Tal menginvasi baris pertama, yaitu dengan aksi benteng ke petak C1. Skat! Benteng putih mencaplok benteng. Langsung disambut oleh Michael Tal dengan menu fair benteng menghajar benteng. Kembali, skat! Dan setelah langkah ini, Milko Babasov akhirnya menyerah. Pada akhirnya, Milko Babasov menyerah. Karena apabila pertandingan tetap dilanjutkan, satu-satunya opsi bagi putih adalah langkah Raja A2. Yang mana langkah ini akan berhadapan dengan skakmat satu langkah dalam beberapa cara yang berbeda. Benteng ke A8 Ataupun, pion promosi menjadi ratu di petak B1 Skakmat Bagaimana guys? Apakah kalian terhibur dengan pertandingan catur kali ini? Oke, mungkin ini hanya sebagian kecil dari adventure catur dunia. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga! See you next time!